Meski hasil tes urin negatif, belum berarti Raffi Ahmad dan Wanda Hamidah bebas dari ancaman hukum. Keduanya bisa dijerat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Berikut laporan khas redaksi. Hingga hari kedua penahanan di Badan Narkotika Nasional, petugas masih belum menemukan indikasi penggunaan narkoba dalam diri Raffi Ahmad, Wanda Hamidah, serta suami istri Irwansyah dan Zazkia Sungkar. Dari hasil tes urin, petugas tidak menemukan kandungan positif narkoba pada keempat selebriti ini. Namun petugas masih akan melakukan sejumlah tes tambahan, diantaranya tes rambut untuk memastikan pemakaian narkoba. Tes urin kita sudah selesai, sekarang kita sedang melakukan tes yang lain, spesimen lain, rambut sedang kita tes. Tapi butuh waktu, yang rambut jelas butuh waktu. Selain memang lebih susah, kita untuk perlakuan pemisahan zat-zatnya, dan kandungannya jauh lebih kecil. Namun ini pun bukan berarti ada harapan bebas dari jerat hukum. Bagi pasangan Irwansyah dan Zazkia Sungkar, yang ketika ditangkap petugas baru saja tiba di halaman luar rumah Raffi, bisa jadi peluang terbuka. Namun bagi Raffi dan Wanda, peluangnya nyaris kecil untuk lepas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman paling besar mengancam Raffi. Presenter ini bisa terkena pasal berlapis. Di antaranya pasal permufakatan jahat karena menyediakan lokasi pesta narkoba di rumahnya. Juga pasal menyimpan narkotika golongan 1 jika benar petugas menemukan ganja di lemari kamarga. Kedua pasal ini bisa membuat Raffi dihukum minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda maksimal mencapai miliaran rupiah. Raffi juga bisa dikenai pasal pembiaran karena mengetahui dan melihat penyalahgunaan narkoba, namun tidak melapor pada pihak berwajib. Ancaman pasal 131 Undang-Undang Narkotika ini adalah 1 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Pasal pembiaran juga mengancam politisi Wanda Hamida. Apalagi sebagai anggota DPRD BKI Jakarta, Wanda seharusnya wajib melaporkan peristiwa ini. Raffi alhamdulillah baik, sehat. Jadi alhamdulillah mungkin sudah siap malam, jadi tadi para keluarga di kesempatan bertemu dengan ada anaknya, kakaknya, adiknya. Pengerebekan rumah Raffi dilakukan petugas BNN setelah mereka memantau gerak-gerik presenter kondang ini selama 3 bulan. Bisa jadi BNN sudah memiliki informasi yang mendalam, namun belum diungkap ke publik. Tim Liputan Trans 7 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.